Assalamualaikum video kali ini saya ingin berbagi ilmu saya melihat video youtube dari dokter Nugroko tentang sakit flu biasanya orang yang terkena flu suka ada demam dan kalau sudah seharian mungkin orang tersebut meminum obat penurun panas atau mungkin saja paraset atau merk lain disana tertera itu untuk meringankan gejala flu bukan tertera menyembuhkan penyakit flu nah sebetulnya apa sih dalam yang terjadi pada penyakit flu tersebut berarti penyakit flu tersebut itu harus kita hindari dengan cara-cara tertentu nah pada literatur yang saya peroleh bahwa kita terhindar dari flu itu gitu ya kesatu misalnya dengan menggunakan obat penurunan panas mungkin cara yang lain orang itu memakai cara dengan cara berjemur di bawah terik matahari pagi tapi dengan berjemur itu membutuhkan waktu yang tidak lama ya karena kalau kelamaan itu akan kepanasan gitu kan ya mungkin kuat sampai setengah jam lah gitu ya yang ketiga menyembuhkan sakit kuat itu mungkin orang itu dengan cara kita apa ya meletakkan wajannya itu di atas uap panas yang diberi wangi-wangian empon-empon jahe dan sebagainya tapi itu tidak kuat kan kalau kita sampai sejam dua jam berada di wap panas tersebut bahkan orang-orang yang kaya itu sampai datang ke tempat sauna atau apa ya ya masuk ke ruangan yang bersuhu panas nah itu tuh tujuannya itu untuk menghilangkan penyakit flu gitu ya apa ya menyembuhkan flu dan untuk menjaga kesehatan tapi karena itu harganya mahal nah sedangkan flu itu sebetulnya dapat disembuhkan dengan apa ya menciptakan hawa panas atau udara panas pada sekitar saluran pernafasan nah dengan menciptakan saluran pernafasan nah itu akan membunuh virus-virus yang mati tapi dengan cara-cara yang tadi mungkin dikatakan kurang efektif ya berjemur matahari terlalu panas selamaan kemudian dengan memakan memakan obat penurun panas dapat menimbulkan ketagihan dan resisten terhadap suatu obat di dalam tubuh ya jar kimia dalam tubuh itu bagaimana kemudian dengan sauna terlalu sering atau datang ke tempat sauna kan mahal kemudian menyempan wajah kita di atas uap panas baskom yang ada empon-emponnya itu kan tidak mungkin bertahan sampai dua jam tiga jam nah apa itu solusinya bahkan dokter ranugroh ini merekomendasikan pakailah masker masker ini tidak ribet dan salah satu mencegah bukan mencegah menyembuhkan malahannya menyembuhkan sakit flu dan memang mencegah adanya virus hidup di saluran pernafasan kenapa dengan masker ini bisa menciptakan hawa panas pada saluran pernafasan ya dengan menciptakan hawa panas pada saluran pernafasan maka virus tersebut akan mati gitu kan usahanya itu gitu ya akan mati nah sehingga virus tidak bisa berkembang biak atau bertambah malah yang sudah ada mati tapi dengan memakai masker ini menciptakan hawa panas itu tidak bisa dipakai hanya setengah jam satu jam tapi harus dua jam sampai tiga jam itu minimal sehingga tercipta hawa panas pada saluran pernafasan yang dapat menimbulkan virus tersebut mati nah dari dokter itu merekomendasikan masker lah apa ya istilahnya itu obat atau alat yang sangat bagus untuk menyembuhkan peluk atau mencegah berkembang biaknya virus pada saluran pernafasan sehingga saya bikin video ini dan sangat merekomendasikan semuanya untuk selalu memakai masker apabila keluar dari rumah sehingga kita bisa mencegah datangnya covid atau virus itu masuk ke tubuh kita amin ya jangan lupa video ini like dan subscribe karena subscribe ini gratis dan komen di bawahnya semoga bermanfaat video ini dan next video yang bermanfaat lagi dari saya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati